biarlah engkau yang mengurapi hati kami Tuhan mempercaya hati kami telah siap untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh terus senantiasa ada dalam rencana Tuhan ada dalam kehendak Tuhan kami mau terus dalam hidup kami menikmati Tuhan sehingga kami boleh menyenangkan hatimu Bapak terima kasih Tuhan Yesus berapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan biarlah firman yang boleh hamba beritakan semua boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami terima kasih kekucilah nama Tuhan dan mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin jelum Bapak Ibu Sudara kasih Tuhan jelum puji Tuhan kita sudah memuji Tuhan kita sudah memuliakan Tuhan dan kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan Sudara itu yang dikasih Tuhan hari-hari ini kalau kita melihat ya masih banyak hal-hal yang membuat hati kita menjadi lemah menjadi takut kalau kita lihat juga sekeliling kita ya hari-hari ini semua ada banyak yang membuat mungkin iman kita semangat kita menjadi goya semangat kita menjadi lemah Sudara tetapi sebagai orang-orang percaya Tuhan tahu sampai dimana kekuatan kita amin Tuhan tahu sampai dimana kemampuan kita dia senantiasa mau memberikan kekuatan semangat di dalam kita untuk tetap setia dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan Bapak Ibu Sudaraku yang dikasih Tuhan kita melihat firman Tuhan pada sore hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat 11 Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan hendaklah kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ayat yang ke-11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan sore hari ini saya beri tema firman Tuhan tetaplah bersemangat dalam melayani Tuhan Sudaraku yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita ya kita kalau melakukan sesuatu dengan bersemangat pasti kita juga mencapai hasil yang maksimal atau yang baik tetapi kalau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini Sudara hanya karena terpaksa atau ogah-ogahan maka hasilnya tidak maksimal atau tidak memuaskan ya itu kita tahu itu sebabnya Sudaraku dalam pelayanan pun di dalam mengiring Tuhan pun di dalam kita melayani Tuhan pun Sudaraku perlu perlu semangat perlu roh yang menyala-nyala sehingga segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu bisa menyukakan hati Tuhan amin tetapi kalau kita melakukan hanya sekedar kita melakukan hanya karena kita bisa atau kita melakukan karena terpaksa maka itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan itu tidak bisa memuaskan hati Tuhan di dalam pelayanan Sudaraku yang kasih Tuhan kita perlu semangat kita perlu memiliki roh yang menyala-nyala Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma janganlah hendaknya kerajinanmu kendor janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Sudaraku yang kasih Tuhan dalam melakukan pelayanan kita perlu memiliki roh yang menyala-nyala supaya apa? supaya kerajinan kita itu tidak kendor kerajinan kita beribadah kerajinan kita melakukan firman Tuhan kerajinan kita berdoa kepada Tuhan itu tidak kendor Sudaraku amin kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala atau semangat yang berapi-api Sudaraku seperti pejuang Sudaraku yang kasih Tuhan kalau seseorang pejuang memiliki roh yang tidak menyala-nyala dia tidak akan bisa merebut kotak dia tidak akan bisa memenangkan pertempuran tetapi kalau memiliki semangat maka dia akan bisa menaklukkan musuh demikian juga dalam pelayanan demikian juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita perlu roh yang menyala-nyala amin amin di hari-hari ini Sudara kasih Tuhan ada banyak di lingkungan kita di sekitar kita bahkan keadaan global secara dunia ini pun membuat roh kita bisa menjadi lemah Sudara melihat keadaan pandemi yang tidak habis-habisnya bahkan kembali memanas atau melonjak di mana-mana kita melihat zona merah zona merah Sudara itu membuat orang khawatir membuat orang mungkin merasa ketakutan membuat orang mungkin merasa aduh gimana ya kok gak habis-habis ya itu kan bisa membuat semangat seseorang menjadi pudar atau menjadi lemah itu sebabnya hari ini Sudara Amat terlebih di hari-hari ini sekat keadaan sekeliling kita mungkin tidak mendukung Sudara ya sekitar kita mungkin tidak membuat kita memiliki roh yang menyala-nyala tetapi jangan sampai roh kita pada Amin Amin keadaan dunia ini jangan sampai roh kita untuk melayani Tuhan itu sampai pada jadi Sudara yang dikasih Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Sudara kita harus memiliki roh yang menyala-nyala roh yang menyala-nyala ini membuat kita tidak menjadi kendor di dalam kita melakukan firman Tuhan tidak menjadikan kita kendor di dalam kita berhubungan atau berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan kita akan melihat betapa pentingnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka memiliki roh yang menyala-nyala ya demikian juga dalam kehidupan kita di hari-hari ini Sudara kita perlu memiliki roh yang menyala-nyala sehingga apapun yang ada di sekitar kita apapun yang kita hadapi baik di dalam keluarga lingkungan masyarakat bahkan di dalam negara kita sekalipun tidak membuat roh kita menjadi lemah atau tidak bersemangat Sudara yang kasih Tuhan bagaimana supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala ini bagaimana supaya kita tetap memiliki roh yang bersemangat di dalam kita berdoa di dalam kita membaca firman di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan bagaimana apa yang harus kita lakukan Sudara yang pertama kita harus meleka kepada Tuhan Amen maaf tidak mau supaya roh kita ini Sudara yang dikasih Tuhan tetap bernyala-nyala dalam situasi dunia sekarang ini kita harus melekap kepada Tuhan Sudara yang kasih Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 coba Loren bisa baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 demikian firman Tuhan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku akulah pokok anggur dan kamulah ranting ranting barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa amin jadi sudara kasih Tuhan kunci utama pertama untuk kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala melekat kepada Tuhan amin melekat kepada Tuhan firman Tuhan katakan barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia maka dia berbuah banyak artinya apa berbuah keberikan kita bisa berbuat kita bisa bersemangat kita memiliki roh yang menyala-nyala kalau kita menyatu dengan Tuhan Bapak Ibu Sudara ini kuncinya supaya apa karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan amin dia adalah sumber sukacita dia adalah sumber pengharapan jadi dalam situasi apapun Sudaraku yang dikasih Tuhan lingkungan bahkan keadaan apapun yang kita hadapi itu tidak membuat roh kita menjadi padang amin itu tidak membuat roh kita menjadi lemah membuat semangat kita Sudaraku menjadi mudah tidak kenapa karena kita melekat kepada yang memiliki kekuatan ala itu adalah roh adanya amin kalau kita melekat kepada Tuhan maka kita bisa memiliki roh atau kuasa itu akan mengalih dalam hidup kita itu yang akan membangkitkan iman kita itu yang akan membangkitkan semangat kita dan kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan di hari-hari ini Sudaraku yang dikasih Tuhan ada banyak hal yang kita hadapi di hari-hari ini Sudara ya tetapi Tuhan mau ya satu hal supaya kita memiliki semangat supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala mari melekat kepada Tuhan mari datang melekat kepada Tuhan ya apapun menjadi beban persoalan kita Sudara yang dikasih Tuhan itu tidak membuat kita memiliki roh ya yang menyala-nyala itu menjadi udang Sudara nah Sudaraku kalau kita memiliki beban kalau kita memiliki masalah persoalan hidup seperti yang tadi lagu pujian sebelum firman Sudara Tuhan itu peduli bagi kita amin Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan Sudara menghadapi sesuatu masalah Tuhan akan mengkembangkan keberatan kepada kita asal kita melekat kepada Tuhan bahkan firman Tuhan di dalam Matthew 11 ayat 28 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan Sudara dikasih Matthew 11 ayat yang ke-28 marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu jadi Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan kepada kita Tuhan yang senantiasa memberi kelegaan kepada kita melekatlah kepada Tuhan maka kau akan memiliki roh yang menyala-nyala tetap bersemangat dalam memirim dan melayani Tuhan amin amin yang kedua Sudara bagaimana supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam mengirim Tuhan dan melayani Tuhan yaitu kita harus hidup di dalam kasih kita harus hidup di dalam kasih kalau kasih berkuasa dalam hidup kita Sudara maka semangat kita untuk melayani Tuhan tidak akan tidak akan pernah kendor Sudara kalau kita baca di dalam Roma Roma pasal 12 tadi di ayat yang ke 10 disitu dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai Sudara dan saling mendahului dalam memberi hormat hendaklah kamu saling mengasihi jadi untuk kita bisa bersemangat untuk kita tetap bisa memiliki roh yang menyala-nyala Sudara kita harus memiliki kasih kita harus hidup di dalam kasih Kristus ya kalau kita Sudara yang dikasih Tuhan tidak hidup di dalam kasih Kristus kita akan selalu marah kita akan selalu jengkel kita akan selalu bisa dendam sakit hati ya tetapi kalau kita hidup hidup kasih ini akan membuat kita atau roh kita akan tetap menyala-nyala Sudara yang kasih Tuhan bisa Bapak Sudara bayangkan orang yang sakit hati bagaimana orang yang tidak hidup di dalam kasih hidup di dalam kasih itu artinya orang yang bisa mengampuni orang lain orang yang bisa menerima kekurangan orang lain orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain ini adalah orang hidup di dalam kasih nah kalau ini tidak ada dalam kehidupan sebagai orang percaya Sudara kita akan selalu marah kita akan selalu kesal kita akan selalu kecewa pasti tidak akan pernah memiliki roh yang membuat kita semangat kita tidak akan bersemangat di dalam melihat Tuhan kenapa karena menyimpan kesalahan orang kesal kecewa kepada keadaan kita harus Sudara yang dikasih Tuhan kita harus mengoreksi kehidupan kita apakah kita sudah hidup di dalam kasih apakah kita sudah ada di dalam melakukan firman Tuhan yaitu hidup di dalam kasih Kristus Sudara di dalam Efesus 5 ayat yang kedua Efesus 5 ayat yang kedua disitu jelas Yesus menjadi teladan bagi kita bagaimana mengasihi saudara-saudara kita Efesus 5 ayat yang kedua disitu dikatakan dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai pembalasan persembahan dan korban yang harum bagi Allah ya jadi saudara-ku yang dikasihi Tuhan kalau kita hidup di dalam kasih seperti Yesus hidup di dalam kasih mengasihi saya dan saudara kita pun mengasihi sesama kita maka saya yakin percaya kita tidak akan pernah memiliki roh yang padam di dalam mengili Tuhan dan melayani Tuhan tapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih saudara kita menyimpan kesalahan orang kita kecewa kepada gadaan kita kita kecewa kepada lingkungan kita maka kita akan menjadi lemah tidak memiliki roh yang menyala-nyala tetapi kalau kita saudara yang dikasih Tuhan seperti dikatakan firman Tuhan kita harus mengasihi sesama kita bisa mengampuni mereka bisa memaafkan kesalahan mereka maka semangat akan senantiasa ada dalam kehidupan kita kita akan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan dalam mengirim Tuhan amin puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 1 Petrus 4 ayat 8 coba Gebi bisa membacakannya 1 Petrus 4 ayat 8 Gebi bisa Gebi Gebi ada Gebi 1 Petrus 1 Petrus pasal 4 ayat 8 4 ayat 8 ini tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguhnya seseorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa amin tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain seperti di dalam Roma pasal 11 tadi kita baca disitu dikatakan di ayat 9 hendaklah kasih itu jangan pura-pura jadi kalau kita mengasihi seseorang kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh kita harus mengasihi dengan tulus jangan berpura-pura kalau berpura-pura kita akan pegal kita akan bosan kita akan merasa jenuh bagaimana bagaimana seseorang yang pura-pura dia akan satu kali dia akan merasa bosan tetapi kalau kita mengasihi seseorang mengasihi semua orang dengan sungguh-sungguh maka saudara yang dikasih Tuhan itu akan selalu membuat kita bersemangat itu akan selalu membuat dan roh kita tetap menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan jadi saudara kasih Tuhan perlu kita hidup di dalam kasih kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri saya tidak penting atau saya tidak perlu orang lain tidak ada seperti itu saudara untuk kita membuktikan bahwa kita hidup di dalam kasih perlu orang lain sehingga orang lain pun melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita kolose tiga ayat yang ke empat belas kolose tiga ayat yang ke empat belas coba Deborah bisa baca kolose kolose tiga ayat empat belas dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan amin ya kasih itu mengikat dan menyempurnakan jadi kalau kita mau memiliki roh yang menyala-nyala di dalam kita mengiringi Tuhan di dalam kita melayani Tuhan saudara ku yang dikasih Tuhan hiduplah di dalam kasih karena kasih itu mengikat dan menyempurnakan amin dia akan memberikan semangat yang senantiasa bernyala-nyala dalam kita melayani dan mengiring Tuhan yang ketiga saudara ku yang dikasih Tuhan bagaimana supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan selalu membagikan firman kemenangan selalu membagikan firman kemenangan artinya apa bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan menyaksikan kemurahan Tuhan menyaksikan apa yang dibuat oleh Tuhan baik dalam hidup kita pribadi maupun dalam keluarga dalam pekerjaan perlu disaksikan saudara kenapa kalau kita memberi kekuatan kepada orang lain itu juga akan membangkitkan roh kita itu akan membuat roh kita semakin bersemangat apalagi kalau orang-orang yang tadinya tidak bertobat tadinya orang tidak mau datang kepada Tuhan setelah kita menyaksikan kemurahan Tuhan setelah kita menyaksikan kemenangan kemenangan yang kita alami bersama Yesus dan mereka datang kepada Tuhan saudara mereka bertobat itu akan membuat roh kita semakin menyalangkan amen itu pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sebagai orang percaya kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua disitu dikatakan beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran ini firman Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan bukan cuma untuk pendeta bukan cuma untuk hamba Tuhan tetapi setiap orang percaya saya yakin percaya setiap kita mengalami kasih Tuhan saya yakin percaya kita mengalami kemurahan Tuhan mujizat Tuhan itu yang harus kita saksikan sehingga lewat kesaksian kita orang pun melihat Kristus mengalami Kristus dan mereka datang kepada Kristus dan kita akan senantiasa bersemangat dalam mengirim Tuhan dan melayani Tuhan kalau seseorang berbuat baik saudara yang kasih Tuhan itu bisa membuat gairah kita semakin besar di dalam mengirim Tuhan dan melayani Tuhan tetapi kalau kita tidak pernah bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan bagaimana kita mau bersemangat kenapa kita tidak pernah membuat orang bersemangat kita tidak pernah membagikan kebaikan kebaikan Tuhan menyaksikan kemurahan kemurahan Tuhan kepada orang roh kita itu akan mandat saudara tidak memiliki semangat coba kita belajar coba kita perhatikan coba kita belajar kepada seseorang saudaraku yang dikasih Tuhan yang kita temui mungkin dia tidak melakukan firman Tuhan mungkin dia dalam kehidupannya tidak pernah beribadah kepada Tuhan kalau kita menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya saudara kita akan merasakan saya sudah bisa bersaksi itu akan membuat kita semakin menyala-nyala saudara ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita supaya apa supaya roh yang ada di dalam kehidupan kita itu semakin menyala dan mempakar kehidupan kita untuk kita menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan contoh saudara kasih Tuhan perempuan Samaria di dalam Yohannes 4 ayat 28 sampai 39 perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu Yesus mengetahui apa yang diperbuat oleh perempuan ini dan perempuan ini saudara kasih Tuhan tidak malu tetapi dia malam bertobat dia tahu bahwa Kristus itu Tuhan dan saudara kasih Tuhan apa yang dilakukan oleh perempuan ini dia tidak memendang itu di dalam hatinya tetapi dia bersaksi kepada satu kampung dan satu kampung itu bertobat saudara kasih Tuhan dan dengan kesaksiannya itu saudara banyak orang yang mengenal Tuhan banyak orang yang datang kepada Yesus dan itu membuat rohnya semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan demikian dengan kita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan mungkin di hari-hari ini kita tidak perlu ke rumah-rumah orang karena apa karena kita bisa dicurigai membawa virus atau kita pun bisa mencurigai mereka bisa menyebarkan virus tetapi setiap orang yang bertemu mungkin dengan kita baik itu di jalan baik itu di depan rumah kita bahkan di dalam pekerjaan kita kita menyaksikan kebaikan Tuhan kita tetap menyaksikan kemurahan Tuhan maka roh kita itu akan tetap menyala-nyala dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan itu membuat semangat kita itu akan membakar semangat kita sehingga kita tetap senantiasa bersemangat dalam melayani Tuhan jadi pandemi keadaan dunia keadaan lingkungan itu tidak mempengaruhi roh kita untuk tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan amin puji Tuhan saya tidak berpanjang firman Tuhan ada tiga hal supaya roh kita tetap menyala di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan di hari-hari ini yang pertama kita harus melekat kepada Tuhan yang kedua kita harus hidup di dalam kasih dan yang ketiga kita harus selalu membagikan firman kemenangan atau bersaksi kepada orang lain sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan di puji nama Tuhan diperlukan puji Tuhan biarlah firman Tuhan kali ini boleh senantiasa menguatkan kita membakar semangat kita untuk tetap menyala-nyala dalam mengiring Tuhan melayani Tuhan dan berdoa kepada Tuhan puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman yang datang kepada kami di hari-hari ini Tuhan hari-hari ini ada banyak hal yang membuat mungkin roh kami menjadi lemah di dalam kami mengiring Tuhan dalam kami melayani Tuhan bahkan dalam kami mendekatkan diri kepada Tuhan ada banyak hal rintangan halangan yang kami hadapi tetapi firmanmu menguatkan kami firmanmu memotivasi kami Tuhan sehingga dalam keadaan apapun biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan kami tetap melayani Tuhan mengiring Tuhan dengan setia terima kasih banyak Bapak yang baik setiap pendengar yang sudah mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan tanamkan dan meteraikanlah firmanmu dalam hati kami sehingga firmanmu tidak berlalu begitu saja tetapi firmanmu boleh menjadi remah dan kami lakukan dan kami akan melihat mujizat Tuhan kami melihat kuasa Tuhan perbuatan perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kami dalam gereja kami dalam lingkungan kami bahkan dalam bangsa kami terima kasih banyak Bapak terpujilah namamu inilah doa kami kami memucap syukur buat firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Puji Tuhan tercerahkan kepada pemimpin pujian Haleluya Puji Tuhan Semua diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini Amen Boleh kita lambaikan tangan kita yang diberkati Haleluya Yes Terima kasih untuk hambanya Bapak Norbet pandangan yang sudah memberkati kami semua dalam ibadah sore hari ini biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kita renungkan dan kehidupan kita dapat kita terapkan dan kehidupan kita masing-masing sehingga kita dalam mengiring Tuhan kita terus semangat kita terus berkobar dalam mengiring melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita ya Puji Tuhan kita akan langsung berdoa menaikkan doa syafat kita pada sore hari ini yang nanti akan dibawakan oleh saudari Lawrence nanti saudari Lawrence akan mendoakan mengucap syukur untuk ibadah yang telah berlangsung pada sore hari ini nanti Lawrence juga akan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat setiap keluarga dalam pekerjaan pelayanan apapun yang dilakukan serta bangsa dan negara Indonesia haleluyah silahkan saya serahkan kepada Lawrence Pandiang silahkan Lawrence mari kita berdoa haleluyah kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan untuk berkat kebenaran firmanmu yang sudah kami terima pada sore hari ini Tuhan biarlah firmanmu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan namun biarlah firmanmu ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengar Tuhan boleh agar firmanmu ini Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan tanamkan dan metraikan firmanmu ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan berkati Tuhan hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu Tuhan engkau memberkati pelayanan hambamu Tuhan dimanapun engkau percayakan hambamu untuk melayani pekerjaan Tuhan engkau yang memakai hambamu Tuhan engkau yang memberkati hambamu dalam pekerjaan usaha mata pencarian hambamu Tuhan engkau juga yang membuat berhasil dalam apapun yang hambamu lakukan dan kerjakan Tuhan dan engkau menjadikan hambamu berkat bagi orang-orang di seluruh terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan biarlah firmanmu ini boleh datang kepada kami untuk menguatkan kami dan biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kasihmu Tuhan supaya kami boleh tetap senantiasa melekat hanya kepada Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan engkau sudah memimpin menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih kami juga berdoa kami bawa pekerjaan mu ini ke dalam tangan mu GBI Grespo Tuhan engkau memberkati pekerjaan mu ini Tuhan jemaat-jemaat yang ada Tuhan engkau berkati keluarga demi keluarga pribadi lepas pribadi engkau memberkati Tuhan segala pergumulan persoalan kami Tuhan engkau yang mengetahuinya Tuhan perluan dan kebutuhan kami engkau yang mencukupkan Tuhan engkau memberkati keuangan ke gereja kami GBI Grespo Tuhan agar apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan gereja kami ini boleh dapat terpenuhi Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih kami menyerahkan pekerjaan mu ini ke dalam tangan Tuhan engkau yang mengirimkan bilangan-bilangan jiwa baru untuk datang beribadah bersama-sama kami di GBI terima kasih Tuhan terima kasih kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini bangsa Indonesia Tuhan engkau melihat apa yang terjadi di bangsa kami ini engkau mengetahui apa yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan bahkan engkau juga yang mengetahui ke depan yang terjadi di bangsa kami Tuhan tapi kami oh Tuhan kami tetap berserah kami tetap mengandalkan sepenuhnya kepada Engkau saja Tuhan yang kehidupan kami Tuhan biarlah Tuhan belas kasihan mu turun di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan berkat mu turun di tengah-tengah bangsa kami Tuhan kau mengampuni kesalahan dosa bangsa kami ini kau mengampuni setiap orang-orang yang berdosa di bangsa kami ini Tuhan mengampuni orang-orang yang jahat mengampuni orang-orang yang belum percaya kepada Engkau biarlah mereka yang jahat biarlah mereka yang belum percaya kepada Engkau boleh bertobat datang kepada Engkau dan mengaku bahwa Tuhan juru selamatnya Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah berkatmu juga turun atas pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan mulai dari Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, sampai kepada jajaran pemerintahan yang terendah RPRW sekali, puluh kamu berkati Tuhan biarlah Tuhan hikmat maripat, hikmat bijaksanaan ada dalam setiap pemerintahan kami yang ada di bangsa kami ini Tuhan dan biarlah Tuhan engkau yang memberkati, memberikan kekuatan kemampuan kepada setiap pemerintahan yang ada Tuhan, khususnya bagi Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, engkau menjadikan beliau kepala dan bukan ekor engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan biarlah Tuhan apapun yang beliau putuskan kebijakan-kebijakan yang dia ambil, biarlah itu semua ada dalam pimpinan dan rencanamu terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami bawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tanganmu kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan inilah yang menjadi doa kami pada saat sore hari ini Tuhan kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya, haleluya haleluya, mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah kita Allah yang Immanuel Allah beserta kita dalam keadaan apapun Tuhan menyertai kita mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dengan iman terimalah berkat anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan roh kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang yang telah menerima berkat dari Tuhan mari sama-sama kita katakan Amin Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan memberkati kita semua tetap sehat tetap semangat dan tetap intim dengan Tuhan persembahan dan persepuluhan saudara kepada Tuhan dan gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660-4525-85 atas nama GBI Grespul Puji Tuhan Tuhan memberkati kita semua sampai berjumpa di dalam ibadah-ibadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati